ada yang sampai empat sampai lima lafad rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni ada yang enam lafad ditambahkan dengan wa'fu'anni atau ada yang alfini maka rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni warfu'ni jelas? baik, ada yang memasukkan sampai enam saja sampai wa'afini, sampai tujuh yang wa'fu'anni enggak dimasukkan baik ya, enggak ada masalah Bismillahirrahmanirrahim baik teman-teman kita fokus sekarang kita akan bangkit dari sujud ke duduk diantara dua sujud baik, pelan-pelan setelah ini saya mungkin hanya 30 menit menerangkan ini, setelah itu kita kembali ke diskusi apa yang anda ingin diskusikan kita silahkan nanti share dalam sisa kesempatan yang mungkin kita dapatkan baik, posisinya sujud ada yang bisa bantu saya? baik, tapi disini kayaknya agak kurang ini ya kurang kuat ya silahkan, nanti ini tunjuk sana tunjuk sana, terus tunjuk sana sampai ke belakang oke, silahkan ayo mas, bismillah disana ada layar kan ya jadi kelihatan ya jadi walaupun tak nampak bisa kelihatan disini mohon izin bisa sujud mas ya mungkin akan lebih baik hadapnya ke arah sini aja oke, fokus baik-baik teman-teman ada dua jenis duduk dalam sholat satu, iftirash dua, tawarruq ya, saya tuliskan sebentar jangan nengok, sedang sholat oke saya mau nijin, saya pakai jubah hari ini karena ada yang ngasih saya kalau dikasih saya langsung pakai untuk ibadah dulu ya, setelah itu baru saya simpan jadi, apa untuk menyayangi orang yang ngasih lihat sini satu, iftirash enggak pakai, Hamza iftirash oke, sini besar dua, tawarruq oke, kaf gini, pelan-pelan boleh melihat ke sini kalau ingin melihat ke sini ya iftirash akar katanya dari kata farosya kemudian ada firash sesuatu yang terhampar terbentang ya Quran surah kedua al-Baqarah ayat ke-22 Allah yang telah menjadikan bumi itu di dalamnya ada hamparan ini bukan bumi datar ya bukan bumi datar maksudnya di bumi itu kalau anda keluar dari bumi pengen tahu bentuk bumi keluar dari bumi lihat maka akan anda lihat bentuknya tapi kalau anda hidup di bumi supaya saya mudahkan kehidupan saya jadikan hamparan supaya anda bisa pijak nah firash itu hamparan kasur disebut firash karena terhampar kalau kasurnya bulat gak bisa kita tidur disitu kemudian yang paling menarik kalau kita berusaha menghamparkan sesuatu dengan sempurna maka tambahkan alif dengan tak sehingga kalimatnya berubah dari firash menjadi iftirash duduk iftirash adalah duduk yang berusaha menghamparkan bagian ujung kaki sampai dengan ke lutut bagian depan sehingga ketika bangkit dari sujud ya hamparkan bagian lutut bagian depan sampai dengan ke ujung kaki dan duduk dengan sempurna baik itu yang kaki sebelah kanan ataupun yang kirinya bagaimana cara duduknya kita lihat dulu saya ajarkan caranya dulu sebelum kebacaan izin bismillah lihat sini teman-teman nah ini jadi ketika kakinya dihamparkan dilipat ke belakang kemudian yang kedua mohon maaf ini kaki bagian belakang yang jarinya dilipat ini bagus sekali nah yang ketiga ini yang paling penting ada bagian kaki kiri yang sebagiannya itu dihamparkan ke arah dalam untuk tidur kuki seperti firash kasur kan kita hamparkan untuk diduduki ditiduri ini seakan-akan tumpuan bagian belakang tubuh kita itu menduduki bagian kaki sehingga disebut dengan iftirash namanya jelas ya baik ini hamparkan kaki yang bagian dalam seperti ini bagus angkat sedikit maaf ini seperti ini ini yang disebut firashnya iftirash melipat kaki yang ini menghamparkan yang ini melipat kaki bagian yang kiri lalu diduduki ya jelas ya baik jadi seperti ini ini sudah bagus sekali yang ini dilipat jarinya nah seperti ini awas hati-hati ada sebagian beberapa kesalahan seperti ini bisa kiri kemudian kanan begini lalu begini ini cara duduk yang tidak tepat ini kelihatan atau begini kelihatan yang kiri dilipat yang kanan ditumpu baru begini ini cara duduk yang tidak tepat jadi yang tadi yang sempurna tapi kalau sedang ada darurat ada kendala di lutut yang kanan jangan dipaksakan dilipat ya itu boleh yang darurat boleh melakukan yang dilarang misal saya gak bisa begini misalnya ke depan dalam kaki ada masalah boleh ke depan begini dan yang samping gak usah negur woy gak sopan dia bilang batal salat itu dua-duanya batal oke satu sudah kedua badan tegak yang ini dia tidak maju ke belakang tidak mundur juga dia tegak sempurna tiga posisi tangan tangan ada dua posisinya bisa disini pas di paha di atas lutut ya lebih enak begini di paha di atas lutut begini atau bisa turun sedikit ke lutut begini jelas ya jadi bisa sama laki-laki dan perempuan tidak ada beda bisa disini disini atau turun sedikit jelas oke kalau sudah jelas posisi ini harus dilakukan dulu sebelum kita berdoa jadi bukan naik langsung doa bahkan ada yang belum duduk sudah berdoa duduk aja belum gitu jadi nabi mengajarkan duduk dulu dengan sempurna supaya darah mengalir dengan nyaman dulu kitanya enak dulu jadi berdoa dalam keadaan enak seperti begini teman-teman kalau doa bangun tidur apa? apa? kulun nafsin daikutul maud alhamdulillah iladhi ahyana wa'adawa amatana wa'ilaihin oke tapi itu kan tahap ketiga mana tahap pertama keduanya kembalikan ke hadithnya di Ibn Abbas hadithnya di Abu Daud dari Ibn Abbas salallahu ta'ala anhumma nomor hadith 1369 jadi kata Ibn Abbas kanan nabi sallallahu alaihi wasallam ya adalah nabi sallallahu alaihi wasallam idha staiqobo bin naumihi kalau bangun dari tidurnya itu gak langsung doa ini bukan bangun berdoa tidak fajalasa maka duduk sebentar duduk dulu di sunnahnya begitu bangun duduk kemudian menghapuskan menghilangkan dengan bagian tangan yang diduga bersih makanya sebutnya yad kalau ini duga bersih pakai ini kalau ini duga bersih pakai ini boleh karena nanti kalau diduga kotor sunnahnya cuci dulu karena kita gak tahu bagian mana yang menyentuh sesuatu yang kotor saat kita tertidur ada kotoran disini tersentuh dan sebagainya maka hapuskan bekas ngantuknya setelah ngantuknya hilang baru berdoa jadi bukan berdoa sangat ngantuk karena ada orang baru kemudian baru bangun duduk begini sudah berdoa Alhamdulillah diberdoa dalam keadaan gak sadar saya ingin tunjukkan betapa Islam itu meminta kita mengerjakan sesuatu dengan pemahaman yang utuh jadi bukan mengerjakan sesuatu tapi kita gak sadar bahkan ada orang belum baca doa baru duduk sudah gak sadar ya bangun setengah tiga pengen tahajud baru duduk masih begini begitu bangun dah jam 5 sadar jadi sempurna dulu duduk sempurna seperti tadi itu sudah bagus sekali duduknya setelah itu baru kemudian baca doanya baik oke sekarang kita bacakan doanya jadi ada tiga jenis doa oke ada tiga jenis ini spesialnya saking spesialnya cahaya mengkondisikan oke yang pertama ada yang singkat robbilfirli robbilfirli diulang dua kali oh gak pake oh robbilfirli robbilfirli singkat sekali robbilfirli oke saya ulang ya anda boleh ikuti robbilfirli robbilfirli cukup sekali kita ucapkan robbilfirli ulang sekali lagi ini dua kali disebutkan robbilfirli robbilfirli ini bagian pertama ini bagian pertama hadits selesai tahan dua ada yang sampai tiga lafad robbilfirli warhamni warzukni sampai tiga lafad ada yang sampai empat sampai lima lafad robbilfirli warhamni wajburni warfa'ni warzukni ada yang enam lafad ditambahkan dengan wa'fu'anni atau ada yang alfini maka robbilfirli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wa'afini jelas? baik ada yang memasukkan sampai enam saja sampai wa'afini sampai tujuh yang wa'afu'anni tidak dimasukkan baik ya tidak ada masalah karena ada beberapa referensi menyebutkan dengan tambahan wa'afu'anni walaupun itu syarah sebetulnya syarah kalau kita cukupkan sampai wa'afini boleh wa'afu'anni ada dalil juga walaupun dalil sifat syarah tapi tidak harus langsung diperdebatkan juga toh tidak akan juga mengganggu sah tidak hanya solat seseorang balikkan sini saya tuliskan satu robbilfirli dua warhamni tiga wajburni empat warfa'ni kita masukkan saja lima warzukni enam enam yang tambahan yang tambahan warfu'anni robbilfirli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini belum disebutkan satu dua tiga empat lima enam tujuh jadi yang plus tadi saya sebutkan saya kotakkan kalau anda mau gak bacakan ini gak ada masalah sampai disini kalau mau tambahkan dengan syarah tadi silahkan karena ini semakna dengan yang ini tapi ini lebih dalam oke sekarang pelan-pelan fokus ini lihat baik-baik saya mau tanya pada teman-teman siapa yang ingin dicintai Allah Alhamdulillah boleh angkat tangan oke tahan Allah itu kalau sudah mencintai seorang hamba maka yang pertama diberikan bukan dunia ingat itu jadi jangan anda persepsikan kalau status sosial di dunia kita meningkat itu tandanya cinta Allah datang belum tentu kedudukan meningkat harta pertama jangan dipersepsikan Allah sedang menyayangi kita kalau saat yang bersamaan ciri ini tidak kita dapati ternyata ketika Allah mencintai seorang hamba maka yang pertama Allah berikan adalah ampunan dari semua dosa yang pernah ia kerjakan itu ada di Quran surah ketiga ayat 31 paling kiri sebelah atas di musab katakan Muhammad pada umatmu semua jika kalian serius mencintai Allah maka buktikan cintamu dengan mengikuti semua tuntunan rasul ikuti kata nabi jadi baik kata nabi sholat sholat kata nabi berhijab berhijab kata nabi tinggalkan ini tinggalkan nah yang paling menarik yuhbibkumullah Allah akan cintai kalian ketika cinta Allah itu diberikan ini yang paling indah wa yawfirlakum zunubakum maka yang pertama diberikan adalah ampunan dari semua dosa jadi di Al-Quran itu ada redaksi begini ada zunub ada zambun zambun itu satu kali dosa sekali dosa itu ditemukan misalnya di Quran surah ke ghafir surah ke 40 ayat 3 ghafirid zambi wa qabilit tawbi ghafirid zambi aku turunkan sifat ghafir zambi untuk mengampuni orang yang berbuat satu kali dosa kalau anda misalnya berbuat salah sekali nih mata salah lihat nih salah lihat ya ada gambar yang tidak layak dilihat salah yang paling aneh lisannya istighfar staghfirullah salah nih lisannya istighfar tapi mata ngelihat baik salah itu ketika sekali berbuat salah kata Allah saya gak akan biarkan hambaku pulang kepadaku dalam keadaan kotor dengan dosa engkau lahir bersih kenapa pulang kotor maaf ya jangankan Allah gitu ibu punya anak teman-teman punya anak pulang ke rumah dengan kaki kotor kan kita gak mau kan nah kotor cuci dulu kan baru masuk rumah anda pengen ke surga badannya kotor ya Allah yang punya gak akan mau kamu kotor bersihin dulu makanya kata Allah satu titik kotoran pun melekat pada dirimu aku ingin kau bersihkan dulu aku turunkan sifatku namanya ghafir engkau minta ampun padaku aku ampuni dosamu walau sedikit tapi pertanyaan saya siapa yang punya dosa sedikit eh yang punya dosa sedikit angkat tangan saya pulang oke mata berapa kali berbuat salah telinga salah dengar lisan salah ucap pikiran juga sudah salah ustad belum datang udah 30 menit kemana sih ustadnya iya ya oke kaki berapa kali salah melangkah udah banyak dosanya maka ketika itu diakumulasikan kemudian dikumpulkan maka berubahlah kemudian kalimatnya dari zambun menjadi zunubun nih bentuknya jama plural pindah kesini yang paling dahsyat kata Allah maaf ya cinta Allah itu kalau sudah diberikan maka dia tidak akan kenal batas bahkan pendosa yang paling buruk pun dalam hidupnya kata Allah aku akan berikan peluang untuk mendapatkan cintaka ketika Allah memberikan cintanya kalimatnya bukan menggunakan zambun tapi zunub yuhbibkumullah ketika Allah mencintai anda wa yalfirnakum zunubakum maka aku akan kampuni semua dosa-dosa yang pernah kau kerjakan jangan takut kita itu sama sepanjang kita mau mendekat bahkan ada ayat indah sekali ayat ini turun pada pelaku dosa besar yang sudah pesimis ide sudah menyimpulkan udah lah ini saya lihat wajah saya ini wajah neraka nih terbanyak salahnya udah hitam udah lumpur begini nih orang memandang ini gak ada kesempatan ke surga pokoknya jelek setiap orang melihat saya jelek semuanya dia pernah berzina dia mabuk dia kriminal luar biasa tapi taukah anda tiba-tiba pada orang ini turun satu ayat yang sangat indah yang membuat orang itu jatuh terpunduk dan tobat di hadapan Allah ayat indah Quran 39 ayat 53 kata Allah katakan Muhammad katakan pada hamba'ku yang telah mengoleksi banyak dosa dalam hidupnya israf itu israf itu sesuatu yang berlebihan kalau anda diundang ke resepsi pernikahan ada perasmanan anda makan sekali tapi kalau anda ngantri 10 kali itu israf namanya ada israf dalam berbuat dosa jadi dosanya udah gak keukur bahkan saking gak keukurnya kalau ada orang lain berbuat dosa dia belum rasanya belum lengkap oh dia udah mengerjakan ini saya juga bisa jadi kalau ada orang berbuat dosa dia belum kerjakan dia belum mengungkap hidupnya israf itu ketika dia mau kembali itu masih disebut hamba' katakan pada hamba'ku iban itu jarang disebutkan kecuali menunjuk pada hamba' yang soleh buka Quran surah kedua ayat 186 paling kiri sebelah bawah di Musab wa iza sa'alaka'ibadi ya'anni kalau hamba'ku yang soleh saat Ramadhan dia ingin berdoa kepada aku mencari-cari aku fa inni qarib katakan Muhammad pada mereka aku dekat wa ibadu rahmanil ladhina yam syuna al-arbi hauna di surat Al-Furqan hamba'-hamba Allah yang penyayang kalau jalan itu jalannya bagus anda bayangkan penjahat yang tobat itu disamakan statusnya oleh Allah dengan hamba' yang soleh jadi Allah itu sangat menyukai maaf ya penjahat yang tobat orang salah yang tobat dibandingkan dengan orang soleh yang tidak pernah merasa salah dia Allah sangat mencintai orang salah yang bertobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah di ketika anda berbuat luas sebanyak apapun kata Allah dan anda ingin tobat apa kalimatnya kamu jangan putus asa dari rahmatku dan disebut hamba kamu sama dengan soleh yang lain cuman kamu tinggal tinggalkan aja perbuatan buruk kamu kata ini rabbig firli rabbig firli adalah kalimat permintaan kepada Allah untuk memohon supaya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala kalimat pengampunannya wa yagfir yagfir lakum dunumakum ketika kita memohon untuk diampuni ubah kalimat ini ke bentuk permintaan igfir rabbig firli ya Allah ampuni dosaku ketika anda meminta persamaan terbaliknya ketika anda meminta diampuni dosa saat bersamaan bukankah anda meminta dicintai oleh Allah karena orang yang diampuni dosa persamaan terbaliknya akan mendapatkan cinta Allah jelas? oke sekarang kenapa kalimat ini boleh disebutkan tanpa menyebutkan kalimat yang lainnya rabbig firli rabbig firli jadi teman-teman kalau sedang buru-buru bisa maafnya sedang jamak kosan atau sedang di perjalanan itu ketika duduk di antara dua sujud anda tidak harus menyempurnakan semuanya boleh cuma baca ini dua kali diulang rabbig firli rabbig firli tapi dibacanya pakai hati bukan cuma dilisan maksudnya dikeluarkan dilisan dikuatkan oleh hati rabbig firli rabbig firli ketika anda bacakan itu perhatikan cara bacanya fokus baik-baik karena ini palimat ditentukan kalau anda benar bacanya maka anda akan dapatkan cinta Allah ini poinnya nah apa gambaran bagi orang yang dicintai oleh Allah orang yang sudah dicintai oleh Allah maka apapun yang dia inginkan dalam hidupnya Allah akan kabulkan sepanjang itu yang butuhkan bahkan ada orang yang belum pernah minta Allah langsung berikan anda cinta pada anak anda anak anda minta sesuatu bukan karena belikan kalau anda mampu anda dicintai Allah apa yang mustahil bagi Allah untuk diberikan pada kita jadi kalau kita benar-benar minta ampun yang serius itu cinta ini akan turun dan cinta itu persamaannya pemberian pasti orang yang mencintai objek tertentu pasti akan memberikan apa yang dia inginkan pemberian anda cinta istri anda atau suami anda maka anda akan persembahkan yang terbaik masak yang paling enak berikan hadiah yang paling bagus anak-anak disayang dengan baik jadi kan Allah mencintai kita maka apapun yang kita minta pasti diberi selama itu kita butuhkan makanya ada diantara orang soleh yang dalam hidupnya selalu mengucapkan kalimat ini istighfar supaya mendapatkan cinta Allah ya Allah ampuni saya berarti minta apa minta ampun kalau minta ampun berarti ada yang apa menyalahkan kalau salah berarti apa dosa kan oke sekarang kalau kita sudah paham ini artinya kita minta ampun karena merasa salah mustahil orang minta ampun kalau tidak salah anak anda tidak akan minta maaf pada orang tuanya kalau tidak ada kesalahan istri tidak akan minta maaf pada suami atau sebaliknya kalau tidak ada salah maka kita pun ketika mengatakan robin fili ya Allah ampuni saya karena kita merasa salah karena itulah kata para pakar fili ahli fili ketika anda mengucapkan kalimat robin fili maka sertakan di hati kita rasakan kesalahan apa yang pernah diperbuat sampai duduk diantara dua setiap itu sampai nangis anak oke bukankah anda tadi berjanji untuk patuh dalam sujud saya patuh mata saya akan melihat yang baik ternyata ketika sudah selesai sholat mata melihat yang tidak baik telinga akan mendengar yang baik ternyata telinga salah dengar kan salah enggak salah kan makanya ketika bangkit itu anda katakan robin fili robin fili mohon izin maaf sekali kalau kalimat ini kurang menyenangkan ketika anda katakan robin fili segera rasakan kesalahan apa yang pernah dikerjakan dari ujung kepala sampai ujung kaki mata pernah salah lihat apa telinga salah dengar apa sampai ke ujung kaki kalau itu bisa diucapkan dengan benar satu kalimat ini saja itu sudah bisa mendatangkan cinta Allah subhanahu wa ta'ala kalau cinta Allah sudah diberikan kepada kita maka yang tujuh akan otomatis mengikuti warhamni akan disayang Allah wajiburni akan dijaga dari orang yang mengganggu maaf kata Al-Quran orang yang berkarir itu tidak akan selamanya mulus kadang di atas kadang di bawah kadang ada gangguan kadang yang iseng maka Allah turunkan sifatnya namanya Al-Jabbar untuk melindungi hambanya yang dijahili oleh orang lain dalam aktivitasnya cara meminta perlindungannya wajiburni warfa'ni diangkat berajat di apapun profesi anda pebisnis-pebisnis yang paling tinggi ya kedudukan-kedudukan yang paling tinggi yang baik kemudian teruskan ada kalimat warzukni rizki rizki itu jangan diartikan dengan uang semata tidak kesehatan rizki ya anda sehat rizki pilih mana pilih mana teman-teman mohon izin mohon izin kaya tapi sakit atau miskin tapi sehat kaya tapi sehat berarti kan sehat itu penting kan ya ketenangan itu rizki tenangan rizki sama aja pilih mana kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang cepat berarti ketenangan itu rizki ya kekayaan yang menghadirkan kegelisahan berarti tidak menikmati kekayaan itu makanya pencuri itu sebetulnya gak kaya karena setiap dia mencuri hatinya gelisah ya hatinya gelisah koruptor itu gak kaya karena setiap dia ngambil itu gelisah jiwanya dan ketika gelisah itu berarti dia masih miskin karena dia membutuhkan sesuatu yang gak dia dapatkan ya teruskan warzukni kemudian wahdini berikan hidayah hidayah itu segala hal yang baik dalam hidup makanya ada doa yang diajarkan nabi kepada al-husain dan al-hasan al-hasan yang menerima kemudian ibn omar Allahumma hdini fiman hadayit wa'afini fiman afayit wa tawalani fiman tawalit ya Allah berikan aku petunjuk kebaikan dan tempatkan aku di tempat orang-orang baik Allahumma hdini fiman hadayit jadi kalau menikah ketemu pasangan baik maaf kalau di kantor ketemu orang baik kalau bekerja ketemu orang baik itu yang dimaksud Allahumma hdini fiman hadayit kalau anda persingkat wahdini ya Allah tunjukkan aku pada orang-orang baik jadi ini itu datang sendiri jadi kalau orang sudah diampuni dosanya oleh Allah yang ini datang seketika wa'afini sehatkan aku jauhkan dari penyakit-penyakit yang merusak mengganggu untuk ibadah wa'afu'ani maafkan aku kenapa ini menjadi tambahan karena sudah tercakup disini tapi kalau mau dispesifikan disebutkan gak ada masalah jelas ya baik jadi teman-teman sekalian kuncinya disini yang ini akan mengikuti kapan ini diberikan kalau sujudnya sempurna kalau sujudnya sempurna nah terakhir orang yang sudah diampuni oleh Allah maka cirinya ada dua pertama dia akan merasa tidak suka dengan perbuatan buruk yang pernah menimpa atau terjadi kepadanya sebelum dia bertobat ini kalau sudah disebutkan lagi gak enak biasa mata melihat sesuatu yang gak bagus disebutkan dari tayangan nih saya gak mau jangan sebut itu lagi atau berbuat sesuatu yang gak bagus datang ke tempat yang gak baik bahkan sesuatu yang dilarang begitu diceritakan gak enak jangan sebut itu lagi saya sudah berubah sekarang yang kedua jadi yang kedua selalu taubat disandingkan dengan islah taba wa aslaha taba wa aslaha dia memperbaiki diri dengan mengerjakan perbuatan yang lebih bermanfaat jadi berbahagialah kalau anda sekarang sudah mulai pengen kematis tali ikut kajian artinya Allah sudah menginginkan kita baik dikala Allah ingin kita baik kitanya gak berubah baik lantas apa yang bisa membuat kita berubah jadi baik itu poinnya nikmati itu dan tolong jangan samakan level dengan yang lain anda kalau ingin mengukur ukur dengan diri anda jangan samakan dengan yang lain karena Allah ketika memberikan penilaian ukurannya pribadi kita kita boleh kemudian merasa iri gimtah namanya dengan kesolehan orang tapi jangan mengukur kesolehan orang lain untuk menilai diri kita soleh tapi kita bisa berlomba untuk mencapai apa yang telah dihasilkan anda hijrah belum hafal Quran jangan diukur kalau hijrah harus hafal Quran ukurannya saya lebih baik daripada kemarin ketika anda meninggalkan perbuatan buruk itu jadi baik itulah anda solehnya anda disitu tapi kalau anda ingin mulai menghafal Quran jadi please untuk kita itu yang disebut gipta dalam hadith apakah dari itu teman-teman saya simpulkan kalau orang sudah benar diampuni maka dirinya singkatnya akan dijaga oleh Allah dari perbuatan maksiat pertanyaan saya bukankah anda mengucapkan robdig vildi robdig vildi robdig vildi berapa kali dalam sehari duhur dua kali asar dua kali maghrib dua kali isya dua kali delapan subuh sekali sembilan kali anda sudah memohon minta ampun kepada Allah sembilan kali dalam sehari paling minimal tapi kenapa masih berbuat salah jangan-jangan kalimat ini tidak pernah diucapkan dengan hati kita hanya mengalir bilisan saja karena itu setiap kali sholat muncul duhur coba kenali apa maksiat yang kerjakan dari subuh sampai duhur sehingga kita bisa sesali duhur ke asar apa yang salah evaluasi kita sesali sampai ke isya kalau sampai isya benar kita istighfarnya maka tidurnya tenang boleh jadi malam itu adalah malam terakhir kita terbaring di muka bumi untuk berpindah kepada alam lain dengan ketenangan yang lebih daripada sebelumnya dengan bawaan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala itulah duduk di antara dua sujud pertanyaannya setelah duduk di antara dua sujud apa yang dikerjakan sujud lagi kan kenapa kemudian sujud lagi apa bacaannya kenapa mesti dua kali itu yang akan kita bahas di perpamuan berikutnya insyaallah sekarang kita diskusi dulu kita ada waktu 10 menit menjadi duhur ya kurang lebih saya perkenankan teman-teman kalau ada yang ingin bertanya atau kita berdiskusi saya sampaikan silahkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tadi kan cara bersujud kan katanya tangan itu harus agak terbuka bagaimana di saat sholat jamaah kan kita kan agak mepet ya terbatas gitu ruangnya itu aja ini dari mas yang apa? Farah mas Farah baik pertama saya langsung jawab saja ya Farah Farah itu artinya orang yang bahagia dari kata Faria dan itu diikat oleh Allah kebahagiaan itu dengan kataatan jadi kalau ingin bahagia hakiki maka anda tingkatkan kataatan pada Allah subhanahu wa ta'ala Farah itu kalau sudah mengikat dengan kataatan maka berubah nama jadi falah falahun falah itu artinya hasil dari kebahagiaan setelah menunaikan ibadah makanya ketika anda sholat panggilannya hayallah sholah hayallah falah baik semoga anda dapatkan itu pertanyaan anda kenapa kemudian saat sujud tangannya mesti sedikit terbuka bagian siku padahal berjamaah kita itu boleh jadi kemudian dekat sebetulnya kalau semua orang yang caranya benar gak akan kesulitan buktinya saat anda takbir biasa saja kalau semua orang caranya benar kan nabi itu sederhana ketika anda sujud lebar tangannya selebar takbir dilakukan tangan caranya ketika sujud selebar takbir takbir ini kan begini bukan begini begini kan takbir begini bisa dibahu bisa sejajar dengan telinga dan ini ketika sujud tidak ada yang berubah segini saja di ketika takbir kan begini tangan dibuka kan ya kan Allahuakbar tangan disini kan oke baik bagi yang perempuan sama tidak ada beda dengan laki-laki cuman di kalangan asyafi'ya ada yang berpendapat perempuan sedikit rapatkan dulu gini kapan fatwa itu muncul dalam kondisi ketika kain yang dia gunakan menutup secara terbatas karena dulu gak seperti sekarang ada mukena macam-macam makanya ketika dibuka begini tersingkap sebagian kainnya karena itu dirapatkan seperti ini tapi dalam sujud sepakat itu kemudian dibuka seperti ini dibuka yang dimaksudkan bukan dibuka berlebihan seperti ini tidak apalagi begini tidak jadi dibuka standar saat takbir supaya ada ruang untuk bernafas dan tangan tidak menutup ke sini apa prinsipnya sebab kalau prinsipnya tangan itu dirapatkan seperti ini kemudian dibawa ke sujud maka ini akan menutup dia frahma yang menghampat kita bernafas dengan sempurna sudah posisi sujud darah berkumpul di otak nafas kemudian ditarik makanya ketika bangun karena ada terengah-engah karena semua darah diarahkan ke otak ini ditutup begini makanya ketika ada orang yang menutup nabi langsung mana jangan lakukan buka kalau bisa anak kambing bisa lewat kata nabi itu disama nabi karena itu bukan berarti ketika anda sujud membuka berlebihan begini tidak yang dimaksudkan buka saja sedikit sampai terbuka sehingga kita bisa bernafas dengan baik itu maksudnya jadi ini disamakan lu persepsinya kalau semuanya agak beda-beda ada yang begini ada yang begini jadi masalah jadi poinnya seperti tadi saya mau nanya apakah niat itu harus dilafalkan atau enggak kalau niat wudhu itu harus dilafalkan atau enggak kalau misalnya wudhunya di dalam kamar mandi kan kita gak boleh mengucapkan kalimat Allah itu bagaimana ustad pertama ada niat yang kedua ada pelafatan niat itu itu pekerjaan hati alimam syafi mengatakan niat itu adanya di tempatnya di hati dan bersamaan dengan takbir jadi ketika kita bertakbir dalam sholat misalnya Allahu Akbar begitu mengucapkan Allah hati kita menunjukkan ya Allah saya akan salat dhuhur empat rakaat ya Allah saya akan salat subuh dua rakaat bahasa Arabnya usalli fardha buhri arba rakaat usalli fardha sumhi rakatin jadi begitu tangan bertakbir tangan bertakbir lisan mengucapkan Allahu Akbar hati berdiat jelas sampai sini nah kalau itu kemudian dilafadkan maka lafad itu sesungguhnya bukan niat tapi lafad itu kalimat yang diucapkan untuk menguatkan niat apa diantara contoh ibadahnya haji dan omrah ketika haji dan omrah itu niatnya diucapkan talafud bin niat untuk menguatkan niat biasanya ketika ada itu dilafadkan itu ibadahnya bukan ibadah standar tapi ibadah yang membutuhkan motivasi dua kali lipat sampai harus diucapkan itu cuma di islam jadi kalau anda sedang mengalami goncangan yang kuat untuk mengatasi keraguan kegelisahan kita maka keluarkan lewat ucapan saya yakin bisa saya yakin bisa masalah ini tuntas itu teorinya di islam katakan makanya sering di koran tuh kul kul katakan ekspresikan tuliskan itu di kita yang pakai sekarang orang jepang kamu bisa kamu bisa ada bendeng Takeshi dulu kan kamu bisa kamu bisa sekarang orang korea nyusul jepang karena perkataan lebih daripada nirong lebih daripada nippon orang jepang punya honda dia punya hande hyundai terus terus sampai sekarang nyusul nah makanya dicontohkan lewat ibadah itu filosofinya demikian jadi ketika kita haji di omrah la baik Allahumma hajjjjt abaik Allahumma umaemrat dilafadkan untuk menguatkan motivasi niat kita niatnya tetap bersemayam dalam jiwanya dilafadkan untuk menguatkannya nah kasus lafad niat itu muncul itu kasusnya muncul di masa abad-abad orang-orang soleh setelah peninggal nabi s.w.t meninggal sahabat ditabi'in kemudian ada pembahasan fiqih yaitu dimanam syafiq dan memberikan pandangan apa pembahasan fiqihnya ada seseorang yang ingin menunaikan shorat jadi dia gak bisa khusyuk, baru takbir gak bisa fokus lagi, baru takbir gak bisa lagi, maka dia diajarkan coba baca ta'amud dia baca ta'amud gak fokus juga, maka diajarkan lafad niyata lafadkan niyatmu untuk menguatkan apa yang kau sampaikan dalam jiwamu niyatmu di hatimu, lafad itu membantu menguatkan niyatmu, jadi lafad itu bukan niyat kalaupun anda melafadkan misalnya atau tidak sama sekali, tidak akan mengugurkan niyat yang sudah ada dalam hati jadi kalau anda gak lafadkan pun atau dilafadkan itu bukan syarat sholat, jadi dalam kasus ketika anda ragu, anda khawatir gelisah, lafadkan untuk menguatkan niyat tapi kalau gak ada misalnya sama sekali kegelisahan gak harus dilafadkan, silahkan, cukup dalam hatinya usali dalam hatinya, atau dengan bahasanya, dia bertakbir, langsung mengalir disitu, jadi ini pembahasan untuk meniatkan, apa namanya, melafadkan niyat itu cukup di dalam hatinya, kecuali ada kegelisahan atau kekhawatiran, baru dia lafadkan, yang kedua, tentang doa, doa itu itu dibagi dua, ada yang dijaharkan ada yang disirkan, dijaharkan banyak doanya, contoh Quran surah ke-40 ayat 60, wakala rabbukum mudu'uni astajiblakum, kata Allah berdoa, aku jawab, bagaimana cara berdoanya ungkapkan, katakan, Quran surah 17 ayat 110, kulid Allah, sebut ya Allah awid ur-rahman, atau ar-rahman ayam matadu'um falahul asma'ul husna atau anda punya kebutuhan tertentu, sebut nama Allah yang khusus misal, ya Allah lapangkan rizki saya, sebut ya Allah, ya razaq mohon lapangkan rizki saya anda pengen dimudahkan ilmu, ya Allah yang alim ajarkan anak saya pengetahuan nah, silahkan anda ucapkan, boleh tapi ada kondisi tertentu yang doa itu cukup disampaikan di hati saya, tidak perlu dilafadkan contoh, saat anda misalnya berwudhu di tempat yang khusus tidak ada keran terbuka, ada yang di toilet sedangkan di toilet itu tidak boleh kita melafadkan kalimat-kalimat maka cukup dalam hati dalilnya, Quran surah ke-7 ayat 205 silahkan sebut nama Allah berdoa dalam hatimu dengan sepenuh kehusuan dan jiwa minta kepada Allah, apa yang kau harapkan di ketika anda masuk, di toilet anda kemudian harus berwudhu dan memang tidak ada tempat lain kecuali itu, maka dalam hati anda katakan Bismillahirrahmanirrahim terus anda bacakan yang baik setelah itu anda berdoa dan sebagainya dalam hati, sah dilakukan doa dalam hati ini banyak yang jublah sering lakukannya teman-teman, ada lagi? iwan dulu siapa? banyak yang punya pertanyaan mungkin dulu boleh terima kasih pertanyaannya terapi belum saya mau tanya kalau kita lagi sholat kan suka gak khusus apalagi kalau jadi saya saat saya kalau sholat suka gak khusus apalagi kalau berjamah kadang bacaannya udah selesai duluan sebelum imam selesai terus kadang suka mikir yang aneh-aneh terus saya pernah dengar caranya itu kalau gak salah mengucapkan terus kayak meludah tiga kali ke sebelah kiri terus istri sholat di kiri? enggak maksudnya meludahnya bukan nah itu saya pernah dengar apakah benar atau bagaimana caranya kalau kita lagi gak khusus pas lagi sholat apakah kalau diulang lagi dari awal enggak mungkin karena lagi jamaah baik makasih itu sholat dimana? di masjid gue gak bakal ikutan baik jadi fikir sholat dijawab dengan hadis tentang sholat muamalah dijawab dengan dalil tentang muamalah jangan masalah sholat dijawab pakai dalil zakat masalah zakat dijawab pakai dalil sholat itu tidak akan nyambung walaupun kadang-kadang kelihatan serupa jika ada kondisi dalam sholat yang membuat kita merasa seakan berubah dari kehusuan maka ada tips langsung disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran tipsnya di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 45-46 kata Allah jika anda punya persoalan dalam hidup maka terima dengan sabar karena bukan anda saja yang punya masalah kata Allah semua orang punya persoalan bahkan nabi pun punya masalah anda sakit nabi ayub sakit anda dijawab dengan orang bahkan nabi yulus dilemparkan dari perahunya sampai ditelan ikan paus anda dilempar dengan orang dengan kata-kata dihina nabi muhammad dilempar pakai batu jadi kalau nabi saja sabar anda yang bukan nabi kenapa gak sabar kata Allah maka terima dengan sabar lalu minta solusi lewat sholat jangan didiamkan persoalan curhatkan keluarkan didiamkan malah menambah penyakit curhat terbaik itu dengan Allah minta solusi karena Allah yang paling dipercaya manusia bisa mengingkari Allah tidak maka ayo bicara kata Allah bicara padaku punya masalah apa maka diminta kita untuk menyampaikan apa yang kita ingin keluhkan maka kita sholat tapi ingat kata Allah wa inna halaka biar ratun sungguh sholat itu tidak mudah dikerjakan bayangkan ya teman-teman disitu ada sabar ada sholat sabar saja itu tidak mudah tapi ketika sabar disandingkan dengan sholat itu sabar itu nomor dua sholat paling tinggi dan sholat itu tidak mudah dilakukan kata Allah kecuali bagi orang khusyuh nah sekarang kita tanya bagaimana cara khusyuh ya Allah supaya sholatnya enak ayat 46 ya satu orang sholat kalau ingin khusyuh maka persiapannya dimulai sejak sebelum dia sholat di khusyuh itu ternyata tahap pertamanya bukan saat sholat tapi sebelum sholat apa ciri pertamanya pertamanya dia masih ingat punya kerinduan untuk sholat dia ada rasa ingat tuh ingat tentang sholat bisa sekarang nih oh kayaknya udah dekat buhur tuh itu anda sudah membayangkan begitu aja udah disebut mendapatkan tahap pertama dari khusyuh diberbahagialah kalau dalam keseharian kita masih ingat sholat artinya tahap pertamanya kita dapat tinggal step selanjutnya kita ikuti yang paling bahaya itu kalau sudah gak ingat dan gak peduli dengan sholat di kalau masih ada gambaran kita masih ingat tuh sholat bahkan mengingat apa yang belum kita kerjakan asal jam berapa nanti ya maghrib jam berapa ya itu tandanya kehuswanya meningkat step keduanya kata Allah dia menyiapkan pertemuan denganku dia menduga dengan kuat bersiap akan berjumpa denganku oke mas mas harun misalnya saya ingin tanyakan begini saya panggil harun boleh ya oke teman dia apa namanya temannya musa jadi jadi mariam namanya mariam tapi disebut ukhtaharun saudaranya harun di dalam Al-Quran kenapa karena harun itu partner pada kebaikan partner pada kebaikan musa itu orang baik maka harun disebut partner orang baik jadi di dalam bahasa Arab itu kalau anda ingin menyebut orang yang ingin dekat dengan orang baik disebut harun namanya ya bok gak pakai oh harun tidak harun jadi kalau ada orang Arab bilang gini eh harun atau ya ukhtaharun itu artinya eh kamu tuh kayaknya baik deh kamu orang baik ketika saya panggil mas harun ya maksud saya mudah-mudahan anda jadi orang baik gak cukup dengan amin cari dulu orang baik oke jadi gini saya ingin kembalikan anda misalnya ingin menghadap kepada pimpinan oke diundang oleh pak gubernur pak Andes mengundang anda misalnya kebalik kota pakai pakaian begini atau ganti gini aja karena anda melihat itu baik kalau anda merubahnya dengan kaos itu mustahil anda akan cari yang paling baik yang bisa anda katakan dilayak untuk dipakai jadi anda menghadap orang saja anda diundang dalam resepsi anda cari yang paling bagus sekarang Allah mengundang anda lima kali dalam sehari dan memberikan bahkan apa yang tidak anda mintakan saya mohon maaf ya mohon maaf orang yang mengundang anda belum tentu menyelesaikan masalah anda ini Allah sebelum mengundang kita udah menanya meminta pada kita kamu punya masalah apa ayo mintakan pada aku kau butuh aku berikan kau sakit aku sembuhkan kau ingin rezeki aku penuhi jadi anda bayangkan dan tidak ada yang mengundang itu lima kali dalam sehari Allah undang kita makanya Allah balik nanya kamu diundang manusia penampilan kamu begitu bagus kenapa diundang saya pakaian begini makanya turun lah Quran surah ke 7 ayat 31 kata Allah lihat kalimatnya ya bani adam khudu zinat aku meindaku di masjid hai anak cucu adam kalau ada panggilan dari masjid cepat kenakan pakaian terbaik jadi ternyata penampilan itu itu step kedua untuk menghadirkan kehusuan beda antara anda sholat pakai kawas misalnya ya apalagi olahraga pakai jersi sholatnya pakai kawas itu juga ya depan Liverpool belakangnya MU ya kan ya bingung malaikat juga bingung ini sebenarnya yang mana gitu oke jadi anda olahraga silahkan olahraga menghadap kepada Allah cari pakaian yang paling bagus dan bahasa ukurnanya zina zina itu yang paling indah yang kamu rasa itu yang terbaik bukan mahal yang paling indah yang kamu rasa itu yang paling bagus yang paling baik kenakan itu dan rasanya akan lain begitu anda kenakan pakaian yang paling enak paling bagus kenakan perfume untuk laki-laki begitu anda lakukan seperti itu itu step yang kedua yang ketiga ini pun yang paling dahsyat perhatikan kalimatnya wa annahu ilaihi rajon dan rasakan kenapa engkau kenakan pakaian bagus itu yang paling halal menghadap Allah karena mungkin itu sholat terakhir kamu yang kamu lakukan ketika kamu akan berpulang kepada Allah kalau anda ingin khusyuh sebelum sholat rasakan mungkin itu sholat terakhir sebelum kita pulang kepada Allah karena itu imam mengatakan selalu sholatan muwadda artinya sholatlah teman-teman seperti halnya ini sholat terakhir yang kita kerjakan dalam hidup baik saya mau tanya siapa yang tidak akan wafat boleh angkat tangan oke jadi semua wafat siapa yang tahu kapan wafatnya tidak ada yang tahu mungkin hari ini terjadi mungkin kenapa ringan sekali lulusannya mengatakan itu yang paling indah ketika kita sujud disitulah maut menjemput itu yang paling indah maka kata Allah kita gak tahu kapan kita wafat maka bayangkan saat sholat mungkin itu sholat terakhir yang kita lakukan sebelum kita wafat dan biasanya maaf ya orang-orang sholat itu sebelum meninggal itu suka dikasih petunjuk oleh Allah qulunafsin da'i qatul maut setiap orang wafat akan merasakan maut tapi tidak setiap yang merasakan maut punya persiapan untuk menghadapi maut saya bagi yang terakhir saya kedatangan tamunya namanya Pak Maliki beliau punya istri sangat sholat dan saya sangat menyayangi keluarga ini tinggal di daerah sekarang jadi petani tadinya guru punya anak di kampus anaknya memutuskan untuk berhenti kuliah untuk berbakti pada ibunya ibunya kena diabetes dan sudah berpengaruh pada organ jadi mata udah gak bisa melihat jelas telinga sudah tidak bisa mendengar dengan baik dan gigi sudah mulai mulai copot ya sesatu anaknya merasa kalau saya kuliah ini biayanya akan ketarik ke kuliah maka anaknya memutuskan berhenti untuk berkhidmat kepada ibunya dan agar fokus biaya untuk pengobatan ibunya dan yang berpikir ini ibu sudah melahirkan saya mengandung saya maka ini saatnya saya berbakti kepada orang itu di keluarga sangat soalnya tapi ibu Maliki ini ini kisah nyata dan saya pernah bertemu keluarga ini dan baru beberapa pekan lalu suami ini datang ke Bekasi dan mengidap ikut kajian dan Masya Allah ibu ini tidak pernah mendengar kajian sampai ke telinga beliau kecuali pasti ingin minta diantar oleh suaminya datang di ahli badu setarim walaupun dalam keadaan sulit akan minta digendong Pak tolong antarkan Pak tolong antarkan antar pakai motor dan sebagainya tapi apa yang terjadi Senin saya ditelepon saya masih ingat dulu saya pulang dari Tripoli ditelepon sore-sore tiba-tiba sembuh sembuh teman di Masya Allah dan dalam sembuhnya dia datang ke kamarnya ini kisah nyata dia belum buka dibuka lemarinya cari pakaian paling bagus pakai oleh dandan gitu udah gitu masuk ke ruangan tengah dipanggil anak-anaknya dengan suaminya Pak sini anak sini datang masih kaget gak bisa tanya kok bisa seketiga gitu sehat sembuh datang terus minta bikinkan susu dibuatkan susu dibikinkan duduk semua duduk kemudian minta pada anaknya untuk dibacakan Al-Quran nak coba baca Quran anaknya baca Allah Akbar saat baca semua masih heran masih menikmati bacaan tiba-tiba tangan yang menggenggam anak dan suami itu menjadi kaku ternyata saat dibacakan Quran itu beliau sudah pulang menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala wafat dengan dibuatkan minuman air susu oleh anak yang pernah disesuinya dan wafat diantarkan dengan bacaan Al-Quran pada anak yang pernah dididiknya dan wafat dalam keadaan mengenakan pakaian terbaiknya yang paling halal yang ia miliki untuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala karena itu Allah katakan kamu kenakan pakaian paling bagus ketika berjumpa denganku karena itu mungkin saat terakhir kau hidup di dunia menjadi hamba dariku maka dari itu saya ingin katakan kalau ingin khusu ingat-ingatlah satu saat kita pulang yang terakhir kata Al-Quran berusaha memahami apa yang kita bacakan dalam sholat supaya fikiran kita tidak liar itu ada di Quran surah ke-29 ayat ke-45 sebelum sholat kata Allah bacakan dulu bacaan-bacaan sholat pelajari sampai paham setelah paham kerjakan mulut berbicara Allahu Akbar fikiran menerjemahkan Allah maha besar hati meresafi Allah aku berikiran kau yang maha besar kenapa aku merasa sombong pada orang lain aku merasa tinggi dibanding orang lain aku merasa hebat dibanding yang lain maka anda rendahkan diri anda disitu kalau fikiran kita otomatis menerjemahkan maka dia tidak akan liar tidak akan terjadi lisan Allahu Akbar fikiran mencari kunci fikiran membalas WA dan sebagainya mustahil karena semua terfokus untuk menghadirkan keagangan Allah subhanahu wa ta'ala saya berakhir itu yang terbaik yang bisa saya sampaikan teman-teman kita sudah tiba waktunya sholat saya tidak ingin menunda waktu sholat karena kita sudah tiba waktunya praktek sekarang selamat menikmati